Di hari Sabtu juga, calon wakil Presiden Sandiaga Uno mengunjungi acara job fair di Mall Metro Cipulir, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tak hanya mengunjungi stand peserta, Sandi pun menjadi narasumber dalam acara diskusi bersama para pencari kerja. Dalam diskusi ini, Sandi mengutarakan kekagumannya terhadap seorang pencari kerja Laodekosim yang tetap semangat mencari kerja meski keterbatasan. Kita di sini juga ingin membuka satu paradigma baru bahwa lakukan kerja akan menjadi fokus pembahasan dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi karena 7 juta lebih pencari kerja atau pengangguran sekarang dan kalau kita lihat bagaimana pengangguran terselupung atau yang setengah kerja ini jauh lebih besar lagi. Bahkan di akhir acara, Sandi mengapresiasinya dengan mengandung gerakan most value partisipan dalam acara itu. Tim Liputan melaporkan untuk NET.